Kepala Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Oni Bandroni mengatakan bahwa dampak gempa bunyi berkekuatan magnitudo 5,7 skala Richter berpusat di Bayah, Kabupaten Lebak, telah mengakibatkan satu rumah milik warganya roboh pada minggu 25 Februari tahun 2024 sekira pukul 20. Tuh tujuh rumah itu milik Imi, warga kampung Buraluk, Desa Cimoyan. Oni mengucapkan syukur Alhamdulillah tidak ada korban luka dan korban jiwa. JIN disini saya sebagai Kepala Desa Cimoyan melakukan bahwa dampak gempa bumi yang terjadi semalam mengakibatkan salah satu rumah warga Desa Cimoyan, Ibu, yaitu atas nama Ibu Emi yang bertepat di kampung Buraluk, RT 1 RW 6, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa terkait gempa bumi semalam, cuma salah satu rumah warga ini adalah sangat diri setali. Mudah-mudahan pihak pemerintah, baik Kabupaten maupun pusat, dapat membantu setidaknya bisa meringankan beban korban yang terkena dampak gempa bumi ini. Ketua Relawan Kampung Siaga Bencana Patia, Imam, mengatakan rumah korban bencana gempa bumi mengalami kerusakan pada dindingnya. Bantuan diberikan langsung oleh Camat Patia, didampingi Relawan KSB dan BPB di Pandeglang, serta Kepala Desa dan Perangkat Desanya. Jenis bantuan berupa paket sempako lengkap, kemudian ada selimut juga. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana, mengatakan setelah menerima laporan pihaknya langsung mengecek ke lokasi bencana. Terima kasih. Terima kasih.